Buah pisang Umumnya, pasti kita pernah melihat atau memakan buah pisang. Namun, tahukah Anda bahwa pisang adalah buah yang sangat bermanfaat untuk dimakan? Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternaraksasa berdaun besar memanjang dari suku Musasek. Pisang dapat dikenali dengan tandan berkelompok tersusun menjari yang disebut sisir pisang. Berikut ini merupakan beberapa ciri-ciri dari tumbuhan pisang. Pohon pisang memiliki akar yang berserabut. Akar pohon pisang menempel pada bonggolnya. Batang pohonnya tidak bercabang. Daun dan tulangnya lurus sejajar. Daunnya berukuran besar berbentuk oval. Pohon pisang memiliki bunga semu yang berwarna merah. Yang terakhir, pohon pisang dapat ditanam kembali dengan tunasnya. Buah pisang memiliki banyak manfaat saat dimakan. Yang pertama, pisang mengandung banyak serat dan endoksidan seperti kalium, magnesium, juga mengandung vitamin B6 dan vitamin C. Pisang juga mengandung pektin dan pati resistan yang menyeimbangkan gula darah dan mengurangi langsung makan. Pisang mengandung banyak serat yang berguna untuk bakteri baik di usus. Hal ini mengurangi kemungkinan kanker usus besar. Pisang juga dapat menurunkan berat badan, karena pisang rendah akan kalori, namun tinggi akan nutrisi dan serat. Pisang juga mengandung kalium dan magnesium yang penting untuk kesehatan jantung. Meskipun begitu, jika dikonsumsi secara berlebihan, pisang juga memiliki pengaruh berbahaya bagi tubuh manusia. Karbohidrat yang terlalu banyak dari pisang dapat mengakibatkan mudahnya mengantung. Kandungan xenobiotik yang terlalu banyak dari pisang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon yang membuat tubuh merasa lelang. Pisang memiliki kadar gulangi tinggi yang dapat berdampak buruk khususnya penderita diabetes. Kadar kalium yang terlalu banyak dapat mengakibatkan hiperkalemia, yaitu denyu jantung tidak teratur, tekanan darah rendah, hingga kelumpuan sementara. Jika disimpulkan, pisang sangat berguna bagi tubuh manusia, namun dengan dosis yang sewajarnya. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Terima kasih.